Padahal sibuk dengan masalah-masalah yang tidak bermanfaat itu, tapi saya ingat janji Bahwa kita berjanji bahwa apapun yang terjadi diantara kita Seandainya salah satunya masih waras, harus tetap melanjutkan Saya ini baru kena marah oleh dia ini, oleh Ricky Elson Anda sudah tahu dia Kena marah gara-gara saya menulis Yang nadanya menurut dia, saya sudah menyerah dalam hal mobil listrik Nah, apa betul ya saya sudah menyerah ya? Iya katanya tulisannya kan jelas saya sudah menyerah Buktinya saya menulis, sudah terserah saja Mobil listrik ini mau impor, mau dari mana, mereknya apa Saya tidak peduli, yang penting pokoknya mobil listrik masuk Indonesia Dan menjadi utama di Indonesia Agar kita ini tidak terbelenggu oleh impor BBM dan seterusnya Nah itu diterjemahkan oleh Ricky bahwa saya sudah menyerah Dan kok saya jadi berubah ya? Kata dia, karena saya kan bukan tipikal orang yang mudah menyerah Kok ini mudah menyerah? Ah maksud Anda apa marah ke saya? Ya, begitulah Jadi maksud saya marah kepada Pak Dahlan Iskan adalah Kita memulainya Panjang sekali Panjang sekali, 9 tahun yang lalu Itu 9 tahun yang lalu ya? 9 tahun yang lalu Jadi 9 tahun yang lalu kita ini sudah mendiskusikan mobil listrik 2012, 11 Maret Pak Dahlan itu hari ke 7 Minggu ke 17 jadi menteri Mengeluarkan tulisan Saatnya Putra Petir harus melawan Itu adalah surat Panggilan undangan tantangan Bagi anak-anak Indonesia Secara terbuka? Secara terbuka Ayo gabung sama Bu MN siap mendukung nih Seribu anak Indonesia pun siap berapa pun datang Silahkan ayo Yang mau ngembangin motor listrik Yang mau ngembangin mobil listrik Mau ngembangin pokoknya kendaraan listrik lah waktu itu Memang waktu itu saya melihat bahwa Masa depan dunia ini adalah mobil listrik Termasuk Indonesia mau tidak mau harus berubah ke mobil listrik Memang waktu itu banyak orang mentertawakan Bahkan banyak orang yang gak percaya mobil listrik itu ada Tetapi saya prinsip bahwa Yang akan datang itu mobil pasti mobil listrik Dan itu ternyata 12 tahun yang lalu 9 tahun yang lalu 9 tahun yang lalu 9 tahun yang lalu Dan Anda waktu itu dimana? Waktu itu saya masih di Jepang Bekerja sebagai seorang peneliti dan pengembang teknologi mesin-mesin listrik Yang baik itu untuk pembangkit maupun untuk kendaraan listrik Dan kebetulan perusahaan kami juga memasuk komponen-komponen Untuk kendaraan listrik dan saya juga dilibatkan di dalam riset mobil listrik Lalu saya dikirimkan tulisan Pak Dahlan itu oleh teman saya Waktu itu Anda sudah berapa tahun di Jepang? Waktu itu dari tahun 99 berarti waktu itu sudah tahun ke-13 Ya tahun ke-13 Saya tahun ke-13 lalu dikirimin Mas Riki ini ada menteri yang mau mengembangkan mobil listrik Mas Riki pulang dong ini tantangan besar nih Lalu saya Waktu pertama kali Pak Dahlan pun saya bilang Kok Boleh-bolehnya maunya manen Kan gak pernah Nyiapin bibit Kan gak pernah nyemai Kan gak pernah bersihin hama Kok sekarang panen gitu Ya selalu Riki selalu mengecam saya Sejak dulu bukan hanya sekarang Sejak pertama ketemu bahwa Tidak boleh membuat program itu Langsung seperti memanen seperti itu Harus dimulai dari Dari menyiapkan benih Membenih Menyiangi Kemudian ada saatnya nanti baru panen Tidak boleh ujuk-ujuk Membuat mobil listrik seperti itu Selalu Riki menyampaikan ke saya seperti itu Mungkin karena sudah 13 tahun di Jepang Mungkin pikirannya sudah terbentuk Cara pikir orang Jepang Jadi seperti itu Terus Kau Anda pulang juga Ya Waktu itu kan Akhirnya kita bertemu 30 April 2012 Ya Saya menunggu Bapak Jam setengah 4 waktu itu Pak Dahlan terlambat Saya menunggu Maafkan Anda menunggu saya Lalu saya kaget Loh kok di Indonesia masih ada Pejabat yang minta maaf terlambat Saya kaget Lalu kita masuk ke ruangan Lalu Pak Dahlan bercerita tentang Aku ingin mengembangkan mobil listrik Lalu saya protes Saya mengembangkan gincir angin Lalu Pak Dahlan protes Ya Pak Dahlan Bapak protes kepada saya Kenapa Anda mengembangkan gincir angin Selama aku menjabat diurut PLN Aku gak pernah melihat keberhasilan gincir angin Ya saya melihat dimana-mana Waktu itu proyek gincir angin Mangkrak Dan di sebelah gedung PLN Ada gincir angin yang gak muter Waktu itu kita Awalnya kita Balas-balasan seperti itu Lalu Dari sanalah Melihat Dekat Pak Dahlan mengembangkan mobil listrik Lalu saya bercerita bahwa Untuk pengembangan Lalu saya bertanya Emang Pak Dahlan mengembangkan mobil listrik Anggarannya berapa? Lalu Pak Dahlan bercerita kepada saya Itu kemarin Daseb bikin 500 jadi Dan saya tertawa Terpingkal-pingkal Karena 500 ini 500 juta ya Sementara Di proyek mobil listrik Yang saya ikuti Bersama perusahaan saya Dengan sebuah platform Di Jepang Simizu Sim drive platform namanya Masih bisa diakses di internet Yang pertama kali mengembangkan Elika Mobil listrik yang Mengalahkan Porsche waktu itu Dengan kecepatannya Saya sudah merasakan bagaimana Naik ke mobil listrik Yang 100 km per jamnya itu Hanya dalam waktu 3 detik 10 tahun yang lalu Ya 10 tahun yang lalu Dan saya tahu Untuk mewujudkan 1 mobil Mereka itu konsorsium Dengan 39 perusahaan Yang wajib membayar 2 miliar per perusahaan 3 orang engineer per perusahaan Dan itu jadinya baru 1 tahun 1 prototype Lalu padahal bercerita kepada saya Aku kemarin ngasih 500 mobilnya Jadi gitu Dan waktu itu saya shock Dengan Indonesia Dan belajar untuk menerima Wow 500 jadi mobil listrik ya Dan saya tertawa-tawa Dan saya belajar menerima Oh artinya Harus ada yang berubah Di dalam pemikiran saya Saya tidak lagi boleh memaksakan Bahwa untuk bikin mobil listrik Indonesia adalah negeri ajaib Yang dengan 500 juta pun Anda harus bisa bikin mobil listrik Dan saya membayangkan Jika seorang menteri aja Yakin seperti ini Bagaimana dengan 270 juta Akan meminta permintaan yang Jauh lebih tidak masuk akal lagi gitu Saya yakin akan diminta Kenapa gak bikin mobil listrik murah Mereka akan mengira bahwa Riset mobil listrik itu akan Membutuhkan waktu yang pendek Biaya murah Namun demikian Merasakan tekad Dari Pak Dahlan pada waktu itu Lalu Kenapa saya marah Membaca itu adalah Karena waktu itu Pak Dahlan Kalau ingat Kita itu berjanji Oke Saya Maksudnya kenapa marah Kenapa marah Kok saya sekarang menyerah Iya Kita itu berjanji Tapi kita berjanjinya Gak tulis tangan Waktu itu Akhirnya saya luluh dengan Semangat Pak Dahlan Pada waktu itu Sebenarnya saya luluhnya Ketika Pak Dahlan Kena macet Di Semanggi Lalu mobilnya ditinggalin Di tengah jalan Dan saya membaca Begitu banyak yang Mentertawakan Mencemo'o Rasain pengen apa Itu Gara-gara Apa namanya Mobil 500 juta tadi Iya Lalu Akhirnya di pertemuan Berikutnya Pak Dahlan mengajak Ya memang harus sekarang Aku juga tau itu Bahwa biaya untuk Mengembangan mobil istri itu Besar sekali Tapi kalau kita Gak mulainya sekarang Kapan Waktu itu Oke Kapan Saya menerima Saya akan ikut Tapi dengan satu janji Waktu itu Dan kalau Pak Dahlan ingat Kita itu janjinya Pakai kelingking Kita janjinya gini Bahwa Pengembangan mobil istrik ini Bukan bicara setahun dua tahun Iya Bahwa ini akan butuh Nafas panjang Yang akan Banyak pengorbanan Banyak yang harus diperjuangkan Dan siapapun Apapun yang terjadi Siapapun yang Misalnya berakhir Di antara kita sekalipun Selagi itu bukan mati Kita gak boleh menghentikan Perjalanan mobil istrik ini Oh gitu ya Iya Dan saya rasa Kita udah berulang-ulang Hampir mati Tapi masih tetap hidup Loh kok nyerah gitu Makanya saya kemarin Menyampaikan protes saya Saya gak terima Kalau Pak Dahlan menyerah Ya karena Riki Tahun ini Saya ini 70 tahun Penderitaan saya Begitu banyak Kita mengurus ini Dan Sekarang Sudah begitu telat Karena Kita ngomong itu kan 9 tahun yang lalu Iya Dan dalam 9 tahun ini Perkembangan mobil listrik Luar biasa Benar sekali Dan tahun ini Bahkan ternyata Tahun ini mencapai Tipping point Di mana Norwegia Pembeli mobil listrik Sudah lebih banyak Daripada mobil yang lama Dan di mana-mana Merk semua Sekarang mengembangkan Mobil listrik Dan baterai listrik Sehingga Saya pikir begini Riki Saya minta maaf Saya pikir begini Mungkin saya sudah terlalu tua Untuk Seperti dulu lagi Sekarang Saya terima Kalau Anda marah Seperti itu Tetapi Bagaimana ya Caranya ya Kita memang Sudah melangkah Agak jauh Tetapi beginilah Riki Saya setuju Kalau ada ide Misalnya Udahlah Era saya Memang Berakhir Era saya Sampai disini Saya Puas tidak puas Senang tidak senang Saya harus realistis Bahwa Era saya Sampai disini Nah Mungkin gak Sekarang ini Sudahlah Ini era Anda Jadi Anda Tidak perlu lagi Misalnya Seolah-olah Menjadi anak buah saya Kalau perlu Anda Menjadi boss saya Sekarang Dan apapun Yang sudah kita lakukan Yang lalu Saya serahkan kepada Anda Termasuk Aset yang ada Mobil yang sudah ada Ada berapa mobil ya Ada lima mobil Ada lima mobil yang ada Lima mobil itu Satu selo Empat gendis Empat gendis Kalau yang tukusi kan Sudah di museum Sudah di museum Itu saya serahkan ke Anda Kemudian Anda Harus Memulai lagi Seperti apa Harus bagaimana Terutama di saat Dunia sudah berubah sekarang Bahwa era mobil listrik Begitu gegap gempita Sekarang ini Nah sekarang Anda Menurut Anda bagaimana Kalau sikap saya seperti itu Daripada Anda marah-marah terus Nanti kepada saya Sebenarnya Saya itu bukan Marah-marah Karena Apa Tapi Sudah saatnya Bagi saya Seperti yang Bapak sampaikan tadi Bahwa Sudah cukup rasanya Negeri ini diseret oleh cerita kita Walaupun sebenarnya kita tahu Yang mengembangkan kendaraan listrik itu Tidak hanya kita Namun Cerita di Indonesia ini Terlalu Didominasi oleh dramatik Itu Dan saya rasa Mobil listrik harus tetap dikembangkan Tidak ada kata terlambat Namun Babak barunya harus dimulai Babak barunya harus dimulai Anak-anak muda kita Tidak pernah menyerah Selama ini Anda juga terus Selama 9 tahun Riki juga terus keliling kampus Membina Teman-teman Dan Riki ini Mendirikan Ini Ini Ciharas mengajar Dia ini tinggal Di satu kampung Yang Pelosok sekali Di pedalaman Tasikmalaya Di pinggir laut selatan Dan disana membuat Padepokan Kalau istilah saya Padepokan Sangat-sangat sederhana Seperti orang miskin Seperti Padekonnya Memang miskin Bukan seperti orang miskin Memang miskin Mulai dari miskin dulu Tapi begitu banyak Anak muda yang datang Ke Ciharas Untuk Diskusi Membicarakan Mobil listrik Sedara Riki Dan sedara Riki juga Terus membuat Kincir angin Terus membuat Mesin listrik Dan Dari situ mungkin Dia akan memulai Tapi biar dia yang cerita Oke Jadi selama ini Apa saja yang Anda lakukan Sebenarnya Itu Bermula dari Tulisan-tulisan Pak Dahlan Yang saya rasa itu Menggugah hati Banyak anak muda Pada waktu itu Dan saya tahu bahwa Kebetulan saat itu Yang mendapatkan Kesempatan Adalah Lima orang yang Pak Dahlan tunjuk Sebagai putra petir Ini bukan kita Mengungkit-mungkit Luka lama Tapi untuk Untuk supaya Kita bisa beranjak Dengan bersih itu ya Kita harus Ya Kita harus Membuka lagi File-file lama ini Ya Dari tantangan Pak Dahlan Dari tulisan Saatnya putra petir Harus melawan Saya masih ingat itu Manufacturing Hope Ke 17 Ya Waktu itu Pak Dahlan mendapatkan Empat orang putra petir Pak Danet Pak Daseb Mario Rifaldi Rafi Desai Dan waktu itu Pak Dahlan melanjutkan Tulisan berikutnya Empat putra petir Untuk Pak Wamen Yang meninggal Yang meninggal Yang meninggal naik gunung Yang meninggal naik gunung Empat putra petir Untuk Pak Wamen Lalu Yang perlu Kita luruskan adalah Agenda Kendaraan Nisrik ini Ya Bukan Agendanya Dala Niskan Dan Ricky Alson Ya Pak Tapi agenda negeri ini Ya Waktu itu Kemenristek Lipi BBPT Teman-teman kampus Juga bergerak Dan Saya masih ingat Bahwa Tanggal 25 Mei 2012 Pak Dahlan Mengajak saya Ke sebuah pertemuan besar Di Yogyakarta Ya Disana Ada Bapak Presiden Pada waktu itu Pak SBY 11 Menteri Dengan Pak Dahlan 38 Rektor Dari berbagai universitas Dan ratusan peneliti Itulah awal Dicituskannya Program Molina Mobil listrik nasional Di Gedung Agung Jogja Ya Di Gedung Agung Jogja Namun sayang Pada waktu itu Kita masih belum Terkoordinasi Dengan baik Sehingga terkesan Ada kubu BBPT Ada kubu Kemenristek Ada kubu Dahlamiskan Ya Namun pada waktu itu Pak Dahlan meminta saya Gak usah peduli Dengan yang kayak gitu Anda kembangkan saja Ya Anda kembangkan saja Pokoknya lakukan saja Yang terbaik Anda Dan Waktu itu Saya sampaikan Kepada Pak Dahlan Bahwa Teknologi mobil listrik ini Bukan teknologi yang Memang kelihatannya Simple Yaitu Ya Tamiya yang dibesarkan Ya Mobil listrik itu apa? Ya Tamiya yang dibesarkan Tamiya yang bisa Dikendarai Tamiya itu Mobil mainan Anak-anak Mobil mainan Anak-anak saya Guys Tamiya yang dibesarkan Tapi ketika kita Melihat disana Kenapa kita Umpamakan dengan Tamiya Dengan Tamiya inilah Kita bisa melihat Teknologi inti Dari kendaraan listrik Tadi itu Yaitu Motor Baterainya dulu Baterainya Komponen yang paling gede Disana baterainya Itu udah disaratkan Apa yang gak terjadi Baterainya Baterainya besar Kemudian Power trainnya Yaitu Motor dan Sistem gearbox Dan Kalau dulu Hanya switch Hidup matinya aja Yang itu berganti dengan Sistem kontrol Yang harus kita Kerasai Dan pada waktu itu Saya menyampaikan Kepada Peralan Jangan minta saya bikin Mobil listriknya Izinkan saya bikin Mesinnya Motor listriknya Ya Mesinnya itu Elektrik motor Kalau kita Di masa kecil Menyebutnya Dinamo Dinamo Padahal namanya itu Bukan Dinamo Bikin elektrik Motornya Sehingga Waktu itu Saya minta Kepada Peralan Izinkan saya Membuat Dinamonya dulu Dan Di waktu Dapat itu Rencana untuk Membuat mesin Mobil listrik Nasional itu Yang rencananya Dua tahun lagi Lalu waktu itu Saya sampaikan Kepada Peralan Izinkan saya Menyelesaikannya Tiga bulan Lalu kita Wujudkanlah Di PT Pindad Mesin mobil listrik Pertama kita Perjalanan Demi perjalanan Lalu padahal memberikan Tantangan kepada Kami Untuk Mengembangkan Teknologi ini Terus menerus Tapi waktu itu Ada peristiwa Yang gak bisa Dilebut Itu peristiwa Yang gak perlu Disebut lagi Namun setelah itu Kita mengembangkan Ada KTT APEC Ini pun lebih Menggebu Bahwa Pak Dalan Meminta kami Untuk Bagaimana Kita menunjukkan Ke dunia Internasional Sebuah TK Waktu itu Seingat saya Kita memang Bukan untuk Bikin pabrik Saya gak mengingat Bahwa tujuan Pak Dalan Adalah untuk Mengembangkan pabrik Walaupun ada Satu dua tiga Di antara putra petirnya Yang Pak Dalan Tunjuk itu Sangat Ini untuk Berkembang Menjadi sebuah pabrik Ada juga Yang mengembangkan Pabrik di Surabaya Termasuk Pak Dasep Dan dari Perjalanan itu Di KTT APEC Kita membawa Lima mobil Waktu itu Dan bagi saya Itu adalah Sebuah challenge Yang sangat berat Bagaimana Pak Dalan Waktu itu Di bulan Februari Memberikan tantangan Untuk membawa mobil Lima unit Ke KTT APEC Coba bayangkan KTT APEC Yang di bulan Oktober Sementara Artinya Satu bulan sebelum itu Mobil sudah Sementara saya tahu Mobil yang akan diluncurkan Secara komersil itu Lima tahun yang lalu Itu udah huji coba Di berbagai daerah Baru lima tahun kemudian Dikomersilkan Sementara Di Jepang Di Indonesia Kita harus bikin Mobil listrik Lima unit Dalam waktu lima bulan Ya Tapi Saya mengingat bahwa Ini bukan perjalanan kita Bikin pabrik Tapi adalah Iya bukan Iya Adalah untuk Memberikan Semangat Ya Kepada Anak-anak muda Di negeri ini Bahwa Kita masih mampu Berkarya Jika tingkat kita Besar Lalu mobil listrik Jadi Kita membawa ke KTTAP Ada jadi Ada setengah jadi Iya Ada yang setengah jadi Waktu itu ya Yang bermasalah Akhirnya Tapi yang punya kami Jadi semua Kita jadi semua Lalu Setelah itu Pergantian Zaman Dan Mobil listrik Lelap Dan Pak Talan pun Sibuk dengan Masalah-masalah yang Tidak bermanfaat Yang tidak bermanfaat itu Pak Talan sibuk dengan Masalah-masalah yang Tidak bermanfaat itu Tapi saya ingat janji Bahwa Kita berjanji bahwa Apapun yang terjadi Di antara kita Seandainya salah satunya Masih waras Harus tetap melanjutkan Maka Di masa Pak Talan sibuk Itulah Saya berpikir Tentu saja untuk Mengembangkan mobil listrik ini Biayanya besar Dan saya tahu Di Jepang Saya mengembangkan Mobil listrik Untuk satu unit saja Butuh 100 miliar Di Indonesia Biaya Pembuatan prototipe Yang sudah Tidak masuk akal Itu pun Masih dikira Orang harga mobil Harga mobilnya segitu ya Padahal itu adalah Biaya yang Tidak masuk akal Hanya di Indonesia Orang bikin mobil listrik Gajinya gaji tukang Bikin rumah Bukan gaji arsitek ya Pak Pinta maaf Kita tidak merasa Sedih dengan itu Kita bergembira Dengan keadaan Seperti itu pun Karena ada tantangan Ada tantangan Bagi kita disana adalah Tantangannya Bagi kita bukan Uang yang didapatkan Dari mengembangkan Mobil listrik itu Kalau uang Anda pilih di Jepang saja Ya pastilah Ngapain pulang itu Kalau hanya uang Yang dicari Ini Kita dibudikan tantangan Bisa gak kita Mewujudkan Tantangan seperti ini Dan ternyata kita Bisa Namun setelah itulah Baru Jadi selama saya sibuk Dengan urusan tadi Maka sedari kini Terus Berkeliling Berkeliling ke kampus-kampus Dan Mendirikan Pak Depokan Anak-anak muda Pada datang ke Ciheras Untuk berdiskusi disana Akhirnya berapa ribu orang Yang Anda bina ini Sebenarnya Kalau disebut Bina itu terlalu Berlebihan Nanti marah Marah dosen-dosen Enggak-enggak Saya hanya Menyenggol Menyentil mereka Karena saya tahu Bahwa potensi mereka Di kampus mereka sendiri Saya berkeliling Saya mendatangi Kontes-kontes Kendaraan listrik Adik-adik mahasiswa Memberikan dukungan Berdiskusi dengan mereka Memenuhi undangan mereka Di berbagai Kampus Kampus terkait Kendaraan listrik Dan sampai hari ini pun Semangat mereka terjaga Dan terus berdatangan Dan ke Ciheras sendiri Mereka pun berdatangan Bergantian Saat ini sudah lebih Dari 2.000 mahasiswa Yang datang ke Ciheras Tapi tentu saja Itu tidak cukup Pasti tidak cukup Dan Dari sana Saya melihat Beberapa waktu Kita terhenti Namun beberapa waktu Yang lalu Sekitar 2-3 tahun yang lalu Wacana mobil listrik ini Kembali Hidup Hidup Namun tadi itu Secara terlambat Ya kita sudah terlambat Hidup Tapi kan hidupnya lagi Ini kan sudah beda Konsep kan Benar Artinya Sudah impor saja Ya sebenarnya bukan Impor saja Pemerintah sendiri pun Kalau kita baca Dari perpres itu Itu Membolehkan Import Sampai beberapa Waktu Sampai kita Bisa alih teknologi Saya yakin bahwa Harapan pemerintah Tetap Industrinya Kesempatan Oleh karena itulah Fokus saya Menyiapkan SDM Dari dulu Kalau era itu datang Teman-teman sudah siap Karena sebenarnya begini Terlambat ini sudah Dalam perkiraan saya Akan begini Ya Namun tetap saja Saya ikut Oleh karena itu Dari awal Saya menyampaikan Kepada Pak Dahlan Bahwa Ke kampus-kampus pun Saya menyampaikan Tujuan saya bukan Pengen bikin Pabrik mobil listrik Ya Saya juga enggak Tujuan saya adalah Bagaimana Menyiapkan SDM-SDM Yang Mengenal Menguasai Dan mampu Mengimplementasikan Teknologi Kendaraan listrik Maksud saya dulu Pertama Memberikan Kepercayaan diri Benar Bahwa kita ini Mampu Mampu Jadi memberikan contoh Kemudian merangsangan Anak muda Bahwa nanti Siapa yang mau Bikin pabrik Terserah Terserah Saya tidak ada Niat disana Tapi ya Karena kita yang membuat Orang berharap Orang mengira Bahwa Ricky Olson Dandalanaskan Akan bikin Pabrik mobil listrik Sehingga mereka meminta Tolong dong Produksi mobil listrik Yang murah Jadi sebetulnya Ketika Saya lagi banyak Urusan itu Disamping sedih Kepada diri sendiri Sebetulnya Saya sedih Memikirkan Ricky Kok ikut saya Nasibnya menjadi Begitu Sudah terlanjur Mengorbankan 13 tahun di Jepang Yang ekonominya baik Menjadi kayak begini Kemudian saya Terus terang minta Kepada Ricky Udah lah Ricky Saya minta maaf Kemudian Anda baiknya Kembali ke Jepang Tetapi Anda Kenapa Anda Tidak mau balik ke Jepang Ya Tadi itu Karena Janji Aduh Minta maaf Nggak Janji itu bukan Karena orangnya Itu karena kita Karena kitanya Yang sudah berjanji Untuk Memperjuangkan Lebih sedih lagi Ketika saya Akhirnya mendengar Bahwa Ricky tinggal di Ciheras Di pinggir pantai Di sebuah desa Yang miskin Dengan rumah Seperti gubuk Kemudian Disana Pelihara kambing Disana Memelihara sapi Aduh Saya merasa Bersalah Sekali Kemudian Saya buktikan Saya kesana Ya betul-betul Begitu Sampai saya bilang Aduh tolong dong WC-nya ini Diperbaiki Seperti Betul-betul Seperti masa saya Kecil dulu WC-nya Kemudian Istri saya juga Kesana Tidur disana Aduh Jadi Itulah Tapi itulah Tekad seorang Ricky Yang Di Jepang Sudah Enak Sudah 13 tahun Di Jepang Dia Mempunyai Paten 14 patent Yang itu Semua tidak mudah Kemudian Harus pelihara kambing Di Ciheras Dan Saya lihat Sampai sekarang Juga masih Pelihara kambing Dengan senang hati Pelihara kambing Pelihara sapi Anda gak menderita Dengan itu Saya Adakah wajah-wajah Menderita di wajah saya Kira-kira Saya lihat Anda Menyanyi terus Suaranya bagus Tapi kita Kali ini Podcastnya bukan Untuk nyanyi ya Jangan minta saya Menyanyi Saya lihat bahkan Memproduksi VCO Artinya Virgin Coconut Oil Yang produksi Orang kampung disana Memproduksi Tepung kelor Teh kelor Daun kelor itu Ternyata manfaatnya Banyak Kemudian tetap Melihara kambing Tetap melihara sapi Tetap Membina Anak-anak disana Tetap menjadi Imam sholat Jadi Jadi bagaimana Sekarang Era baru Ini bagaimana Era baru mobil listrik Ketika situasinya Sudah berubah Bahwa kelihatannya Mobil-mobil impor Akan lebih banyak masuk Kelihatannya Merek-merek asing Akan banyak masuk Apakah Anda Masih melihat Anda akan Mau terus Oke Saya pasti akan Meneruskan Oke Akan meneruskan Tapi tadi Saya janjinya Tidak berubah Janji saya bukan Bikin pabrik Menyiapkan SDM Silahkan Perusahaan manapun Boleh datang Tapi bagaimana Kita di Indonesia ini Menyiapkan SDM Yang Bisa mengirimkan Pengambil keputusan Disana Engineer-engineer Yang hebat disana Iklim seperti itulah Yang harus kita ciptakan Itu kaos Anda Juga Enjoying Itu dari engineering Atau Enjoy Jadi ini Di dalam cerita ini Apa ya Sedikit Dari perjalanan tadi Selama Abah Disibukkan dengan urusan Yang tidak penting Tadi itu Saya berkeliling Ke kampus-kampus Mengunjungi teman-teman Dari fakultas teknik ini Ya Namun yang saya heran Kenapa Jurusan teknik Yang didamba-dambakan Oleh anak muda itu Yang saya rasa Kalau dambaannya Dia disana itu Akan berbinar-binar Berbahagia Tapi ternyata Orang-orang disana itu Kepalanya tertunduk Matanya redup Wajahnya seperti orang Susah semua Ini kenapa Mikir terus ya Iya Berfikir itu Adalah sebuah kebahagiaan Harusnya Jadi enjoy Bukan Bukan penderitaan Maka Saya sampaikanlah Kepada mereka Jangan sampai Engineering itu Anda persulit Dengan wajah Anda Lalu Kita harus menyingkapinya Dengan Enjoy Engineering Enjoy your engineering Itu Cerita maju saya Jadi kembali ke Cerita Mobil listrik Di dalam kepala saya Begini Dulu Ketika kita Bicara kendaraan Itu adalah Bicara penaklukan Kuda Apa lagi Keledai Sapi Ditaklukan dulu Iya Ditaklukan Sehingga ketika orang Mempunyai sepeda motor Mempunyai sepeda Mempunyai mobil Mentalnya menaklukan Menaklukan Makanya dia pengen Ngedrip Dia pengen ngangkat-ngangkat Dia pengen Injak-injak mobilnya Sambil berjalan Itu Falsafah dulu Namun Sekarang itu harus berubah Dan zaman sudah menunjukkan Perubahan Bagaimana Elon Musk Sudah menyampaikan bahwa Bandwidth Antara manusia dan mesin itu Terlalu Kecil Terlalu rendah Sehingga Apa yang diinginkan manusia itu Tak tersampaikan Maka Kelak Mobil listrik ini Kan berubah Bukan lagi Mobil yang ditaklukkan Mobil listrik itu Bukan lagi Sekedar taminya Yang Hanya Sumber energinya Dari listrik Seperti mobil Tesla Yang abah kendara itu Itu Sudah masuk Ke kategori Computerized car Komputer yang berjalan Ya Computerized car Dia punya mata Punya sensor Dan ke depan Saya berpikir bahwa Mobil listrik itu Menjadi partner manusia Partner ya Partner Bukan penakluan lagi Bukan penaklukan lagi Partner untuk Menaikkan kualiti manusia Maka Saya menyebutnya Konsepnya itu Apa ya Ya partner tadi Ya Tapi disana ada Intelektualnya Personal intelligence partner Oh personal intelligence partner Personal intelligence partner Karena Memang di Indonesia ya Orang cenderung Mobil itu harus bersama-sama Bisa untuk keluarga Tapi ke depan Saya berpikir bahwa Kebutuhan seperti ini Akan berubah Orang ingin sendiri Ingin cepat Ingin bisa bekerja Ingin bisa makan Ingin bisa santai Ingin belajar Di dalam mobilnya Serama ini kan Kita gak bisa belajar Di dalam mobil Kita pengen melihat Misalnya Abah pengen Merasakan Abah sekarang Lagi di dalam mobil Di Indonesia Abah pengen merasakan Ngedrive di Norwegia Ya Itu dulu gak bisa But now We can do it Ya Dengan virtual reality Dan Itu gak ada di kita berdua Ya Di anak muda kita Makanya aku Saya serahkan ini Kita harus Kita harus menyerah Dan yang saya seneng adalah Disamping memelihara Kambing Memelihara Sapi Bikin VCO Tapi tetap Juga mempraktekan Membuat motor listrik Benar Yang terakhir Minggu lalu Saya lihat Anda Menyelesaikan Satu motor listrik Buatan Indonesia Buatan Anda Dan teman-teman Anda Sekarang Anda Membuat yang kapasitas berapa Itu sebenarnya Begini Tadi itu Karena Miskin dalam tanda kutip Artinya Gak punya uang Membuat riset Maka Karena saya Mengetahui bahwa Mesin listrik Itu Bisa disebut Pembangkit Bisa disebut Elektrik motor Ketika dia digunakan Diputar dari luar Dia membangkitkan listrik Kita menyebutnya Elektrik generator Membangkit listrik Ketika dia diberikan Sumber energi listrik Lalu dia mengkonversikan Secara elektromagnetik Dengan kontrol tertentu Dia mengeluarkan Energi mekanik Berupa putaran Dan torsi Kita menyebutnya Elektrik motor Atau penggerak listrik Kalau saya meminta dana Ayo kita riset Penggerak listrik Gak ada yang mengeluarin Maka Saya Berusaha berkeliling Ayo yang mau riset Mesin pembangkit Lalu ada satu institusi Yang mau mendana itu Lalu saya berikan tantangan Bagaimana Kalau kita membuat Pembangkit Permanen magnet Generator 100 kilowatt pertama Di Indonesia Yang kecil Yang besarnya Segini yang beratnya Gak akan lebih dari 100 kilogram Untuk 100 kilowatt Lalu Sebenarnya Yang ingin saya wujudkan itu adalah Mesin untuk Mobil listriknya Selo Cuma kalau menyebut ini untuk Selo Gak ada yang mau membiayai Jadi ada yang menyebut ini Pembangkit listrik Pada sama saja Sama saja Saya menyiapkan Untuk Sebagai Mesin penggerak 250 kilowatt Atau setara dengan Sekitar 400 tenaga kuda Tapi kalau saya sebut sebagai Mesin mobil listrik Siapa yang mau mendanai Satu lagi Saya masih orang lama Yang Gak terbiasa dengan Apa namanya Funding Atau Crowdfunding Kita bisa Saya gak terbiasa Dengan yang seperti itu Seperti Pak Dahlan yang pengen Ngasih duit aja Saya nolak-nolak Saya gak bisa Takut mempertanggungjawabkannya Sehingga Saya tetap ingin Melalui jerih payah Sepertinya Sampai Pernah pengen bantu dia Gak mau Akhirnya saya lewatkan orang Ternyata Orang itu Yang gak nyampe ke si Itu juga Gak boleh dibaca ya Pak Gak boleh Iya Jadi Akhirnya Sepertinya Saya ini Orang bodoh Yang Memang senang Menderita Sepertinya Jadi Motor yang baru tadi Atau pembangkit yang baru tadi Sama saja Itu Anda Betul-betul Anda buat Saya desain sendiri Lalu kita wujudkan di Indonesia Semuanya sendiri Itu Seberapa banyak Anda memanfaatkan Paten Anda Yang ada di Jepang itu Kalau ditanya Memanfaatkan patent Hampir semua Paten itu Digunakan di sana Terkhusus untuk Desain geometrinya Jadi ada penemuan-penemuan Baru yang Anda masukkan Dan yang paling penting Di sana adalah Teknologi anti-cogging Anti-cogging itu Kalau kita muter Dinamutamnya Pelan-pelan Itu akan terasa Nyangkut-nyangkut Bagi teman-teman Yang bermain drone Itu Motor di baling-baling Pesawatnya itu Di propellernya itu Kalau diputar itu Nyangkut-nyangkut Itu adalah Musuh power steering Musuh sepeda listrik Musuh pembangkit listrik Tenaga angin Itu Anda Selesaikan disitu Lewat penemuan Anda Ya Dari penemuan kita Untuk Mesin kita Yang torsinya Mencapai 160 Newton meter itu Kita bisa membuat Coggingnya tadi itu Di angka Satu mili newton Jadi seper Seratus ribu Perbedaan lendutannya Dengan Torsi yang akan Dikeluarkannya Kita menyebut ya Itu ultra low Cogging Itu salah satu Hak patent Anda Salah satu Teknologi patent Yang juga Sudah diterapkan Di salah satu produk Yang saya kembangkan Menjadi sepeda listrik Di Jepang Yang hari ini pun Masih diproduksi Ya Waktu itu Saya diberikan tantangan Bagaimana Menyelesaikan Prototype Mesin Sepeda listrik Dalam satu bulan Mengalahkan Mesin yang sudah ada Panasonic Dan waktu itu Saya menemukan Teknologi Yang saya patentkan Anda gak nangis Kalau melihat Seperti itu Terus melihat Bagaimana Anda Harus terdampar Di Cieras Sampai sekarang Kalau berkata Tidak itu Sebuah kesombongan Ya Tapi Saya sekarang ini Sangat memahami Apa yang membuat Saya harus sampai Ke Cieras Dan saya rasa Saya sangat bertumbuh Selama Di Indonesia ini Jauh lebih bertumbuh Rasanya Dibandingkan Memang secara Fasilitas Intelektual Di sana Kesempatan Saya bertumbuh Itu sangat besar Tapi Ya Karena saya Ingat lagi Bahwa Kami itu Punya pepatah Sejauh-jauh Bangau Tabang tinggi Pulangnya Ke Kubangan Ini orang Seorang padang Berpantun-pantun Bagaimana Artinya apa Artinya Sejauh-jauh Bangau Bangau itu Dia itu hidup Di Kubangan Lalu dia terbang Pergi ke Siberia Lalu disana Dia ketemu dengan Bangau-bangau cantik Dapat ikan salmon Yang enak Tapi Pulangnya Dia ke Kubangan Gak protes dia Kenapa Kubangan ini kotor Kenapa Tidak sama dengan Siberia Kenapa Tidak ada Bangau-bangau cantiknya Udah 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 Saya menangis Udah Cukup sekian Baik Udah berapa menit Udah berapa menit Udah Udah 30 menit Udah Cukup Nanti kapan-kapan Kita ketemu Timberg Sebuah Ting kan Jom Jom Sampai Min Jom Jom Jom